Presiden Jokowi Dodo kembali angkat bicara perihal pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden menyebutkan nama-nama yang akan mengisi posisi Dewan Pengawas masih dalam penggodokan, termasuk isu masuknya nama mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Dan hal ini disampaikan Presiden usai membuka dan meninjau konstruksi Indonesia 2019, serta pameran infrastruktur JI Expo Kemayoran Jakarta. Presiden menekankan masih ada waktu satu bulan untuk menggodok nama-nama pengisi Dewan Pengawas KPK bersama tim internalnya. Dan saat ditanya perihal nama mantan Ketua KPK Antasari Azhar disebut-sebut masuk dalam jajaran Dewan Pengawas KPK, Presiden hanya menjawab bahwa nama-nama masih dalam penggodokan. Jajaran Dewan Pengawas KPK ini nantinya akan dilantik bersamaan dengan Komisioner KPK baru pada bulan Desember mendatang. Pak Dewan Pengawas KPK ini nanti masih bulan Desember masih digodok dalam tim internal, ya. Kriterianya apa aja Pak? Kriterianya apa aja Pak? Nanti kalau sudah kita sampaikan. Langsung dilantik apa? Kriterianya Pak? Benar langsung dilantik dengan Komisioner. Pernama Pak Antasari masuk Pak? Antasari dan Pak Ahok? Masih dalam penggodokan, tetapi kita harapkan nanti yang ada di situ adalah orang-orang yang memiliki pengawasan dari semua pihak Pak.